Di wilayah hukum Polacimahi sedikitnya terdapat 12 tempat pemungutan suara atau TPS yang berstatus rawan 1. Hal itu berdampak pada perlunya penerapan pengamanan khusus untuk mengantisipasi gangguan pada pemungutan suara Pilkada Serentak 27 Juni 2018. Keberadaan tempat pemungutan suara yang dinyatakan rawan 1 diungkapkan Kapolacimahi AKBP Rusdi Pramana Surya Nagara usai memimpin apel pergeseran pasukan pengamanan Pilkada 2018 di Mako Polres Cimahi. Pemataan wilayah rawan pun telah dilakukan. Hasil Polres Cimahi menetapkan TPS rawan 1 berjumlah 12 dari setidaknya 5.000 TPS di wilayah hukum Polres Cimahi. Rusdi menegaskan TPS rawan 1 kebanyakan berada di Kabupaten Bandung Barat. Gangguan dapat muncul mulai dari kamtip mas, aksi curang, hingga potensi bencana alam karena kondisi geografis lokasi TPS. Namun untuk daerah dan titik kecamatan yang telah dinyatakan rawan, Rusdi tidak menyebutkannya dengan detail. Untuk TPS rawan kami mengolongkan ada 12 TPS, untuk yang lainnya TPS, eh sorry, untuk rawan 12 TPS, untuk rawan 1 ya, untuk yang lainnya TPS aman. Di masa tenang kampanye ini, diakui Rusdi sangat rawan terjadi pelanggaran pidana pemilu. Untuk mengantisipasinya, secara intens pihaknya berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu.